Selamat menikmati Dan raca ketersediaan pangan bulan April 2020 Bapak-Ibu yang saya hormati Pada prinsipnya Untuk ketersediaan bahan pangan pokok penting Di Kabupaten Blura adalah aman Aman Sekitar 6-8 bulan masih dalam kondisi aman Perlu kami informasikan Bapak untuk beras Beras ketersediaan sampai dengan detik ini adalah 68.624 ton Sementara untuk kebutuhan per bulan adalah 5.172,6 ton Jadi ini masih surplus 63.451 ton Bapak-Ibu yang saya hormati Untuk minyak goreng Minyak goreng ada 35.021 ton Sementara kebutuhan bulan April adalah 782,7 ton Untuk gula Gula untuk ketersediaan 767,4 ton Sementara kebutuhan pada bulan April adalah 451,4 ton Jadi kemarin pertanggal 16,4 ton Jadi kemarin pertanggal 16 April 2020 Bapak-Ibu yang saya hormati Bapak-Ibu yang saya hormati Dari bawang merah Bawang merah untuk ketersediaan Ketersediaan 270 ton Sementara kebutuhan per bulan adalah 172 ton Jadi aman untuk bawang merah Untuk daging ayam Daging ayam untuk ketersediaan 2650 ton Sementara kebutuhan per bulan ini adalah 417 Jadi untuk daging ayam relatif aman Daging sapi ada 82,5 ton Sementara kebutuhan pada bulan April adalah 31,03 ton Jadi ini juga relatif aman Cabai merah Cabai merah ini ketersediaan 2255 ton Sementara kebutuhan untuk bulan April adalah 117 ton Karena ini musim panen Jadi untuk ketersediaan cabai relatif sangat aman Cabai rawit ini ada 209,5 ton Sementara kebutuhan 120 ton Jadi juga aman Telur ada 4.280,07 ton Sementara kebutuhan per bulan adalah 689,6 ton Jadi untuk telur juga relatif aman Bapak Ibu yang saya hormati Dari ketersediaan Dari ketersediaan pemerintah Kabupaten Belora Sudah menyiapkan kondisi aman yang ada di Kabupaten Belora Kisaran 6-8 bulan posisi bahan pakok penting yang ada di Kabupaten Belora Relatif aman tidak ada bermasalah Bapak Ibu yang saya hormati Terkait dengan harga Harga perkembangan harga rata-rata kebutuhan pokok masyarakat Barang strategis di pasar daerah Belora adalah sebagai berikut Untuk beras IR64 premium 10.000 rupiah Untuk IR64 medium 9.500 rupiah Jadi masih stabil Gula pasir kristal putih ini masih stabil Kemarin 17.500 Pada tanggal 21 April 2020 Masih tetap sama yaitu 17.500 Untuk minyak goreng Minyak goreng dimoni botol Botol ini masih stabil juga Dengan harga sampai dengan detik ini adalah 14.000 rupiah Yang curah adalah Kalau kemarin 11.500 Sampai dengan detik ini masih stabil yaitu 11.500 Bapak Ibu yang saya hormati Terkait dengan daging broiler Daging broiler ini mengalami kenaikan 7% Dari 28.000 sekarang menjadi 30.000 rupiah Untuk daging sapi masih relatif stabil Yang kemarin 110.000 Sekarang sampai dengan detik ini masih 110.000 Terkait dengan telur ayam ras Dari 21.500 mengalami penurunan 2% Yaitu menjadi 21.000 rupiah Untuk telur ayam kampung per butir Yang kemarin 2.000 sekarang masih 2.000 rupiah per butir Bapak Ibu yang saya hormati Terkait dengan harga cabai besar Merah besar biasa Ini mengalami kenaikan 11% Dari 9.000 rupiah menjadi 10.000 rupiah Jadi mengalami kenaikan 11% Untuk cabai rawit hijau Ini mengalami penurunan 13% Dari 8.000 rupiah menjadi 7.000 rupiah per kilogram Untuk bawang putih Bawang putih dari 27.000 rupiah Mengalami penurunan 4% Menjadi 26.000 rupiah Bapak Ibu yang saya hormati Itu laporan dari kami Terkait dengan harga kebutuhan bahan pokok Yang ada di Kabupaten Glora Pada prinsipnya Untuk perkembangan harga Rata-rata kebutuhan bahan pokok Relatif seimbang Untuk yang ada di Kabupaten Glora Bapak Ibu yang saya hormati Himbuan dari kami Yang ada di Dindakob Kabupaten Glora Jangan panik Ikuti anjuran pemerintah Lakukan prosedur protokol kesehatan yang ada Itu dari kami Mudah-mudahan ada manfaat barokahnya Bila taufik walidah ya Waridu walidah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati